hai 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 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ini kenapa ya nggak tahu saya apa namanya penting ikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat pagi berjumpa lagi bersama kami di beda tips channel apa kabar sahabat semua kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat olafiat dan diberikan kemungkinan rezeki dan bagi sahabat-sahabat kami lagi sakit diangkat oleh Allah penyakitnya diberikan kesembuhan sebagaimana biasa Amin 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 ya Allah Amin Oke semua di kesempatan ini kita akan melanjutkan pemasangan teras kita karena ini akan kita tambah lagi ke depan sekitar 1 meter 60 lagi dan di ketinggian 2 meter 30 dan akan kita langsung kita pasang nanti atapnya biar Oh ini enggak kena hujan agar nanti kalau kalau nanti ada sisa dari atap atau kayunya akan kita pasang sebelah sini agar nanti biasalah semua ada kita lanjutkan nanti kemasan yang di belakang Oke sahabat semua ah itu terus keseran kami di beda tips mantap tuh ayah lagi ukur-ukur sahabat apa ini tuh yang bau pianggang sayang bukan tanggang pianggang ini tuh panggang karena ini api pianggang ya pianggang semacam hewan tapi disini namanya pianggang mengeluarkan bahu busuk pianggang dia serangga sih dedek itu apa itu boneka di mana ada yang pakai baju tu lah cantiknya bau mainan dia bawa mainan dari kampung itu lagi lagi ngapa itu titia itu dan ubi aku dulu adek baru main itu apa itu dokter dokter suka nggak pondoknya digini suka jadi banyak orang iya bisa banyak orang iya takut tinggi takut 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 tapi tapi nih tapi ini gedang gileng sih itu Oh jadi ini udah besar oh gedang itu besar sahabat lu takut kan nggak tinggi lagi itu ayah masih ngukur-ngukur sahabat ini bonekanya naif gimana namanya ni naik beras kita mana nak bersuci dari pegangin udah udah selesai enggak bersama ketinggalan panas jarinya deh ah sudah diambil cendanya terus tunggu-tunggu pelan-pelan lagi tunggu lagi oh tunggu-tunggu tunggu-tunggu Hai deh aku nak naik pondok naik pondok enak ini udah pas tunggu pelan-pelan dulu pegang-tunggu pelan-pelan udah tangan lagi pegang-pegang kan tangan lagi tangan lagi tangan lagi tangan lagi selamat menikmati Alhamdulillah cuaca cerah hari ini Oh kotuboh kami kotuboh kami kota nomen kami tanaman di dalamnya Allah di mana? pas kho? nampak mau pas orang tuan seobo ngomong tuan sebuah ngomong tuan sebuah apa dulu meter itu cepat terima kasih apa yang panjang panjang meternya bergitu ayah ayahku hati-hati ya iya nak hati-hati ya kata naik mana yang ngomong hati-hati itu ini hati-hati panjang tigo dulu panjang tigo mana yang ngomong hati-hati itu lagi sejuk sejuk dia bawa hobi sejuk sejuk iya hati-hati kayu yang patah dia keras tapi ternyata nggak kuat kan ya sakit-sakit yang sakit-sakit sahabat dunia karena kayu yang patah gimana ya jatuh bukan takutnya tanggal bukan pakunya pakunya kuat kok pakunya masih bagus tapi kayu yang ada tiba-tiba patah ya iya itulah namanya kecelakaan dalam bekerja kita udah hati-hati tapi ternyata kayunya copot jantungan meter dirasa kuat kan ya bahkan keras kalau dipaku sahabat aku lagi ganti kayu minum dulu ketawa dia jantung cami alhamdulillah iya masih bersyukur kita masih melindungi oleh Allah sama semua itu dalam ketinggian berapa meter itu dua setengah meter seumur-umur saya bertukang iya bertukang seperti ini baru kali ini saya jatuh ah nggak pernah jatuh itulah namanya pepatah itu sepandar-pandati Oh tipe melompat pasti jatuh-jati tapi kita nggak tupai lain-jati juga sahabat nah kita berhenti dulu sementara kita pasang yang lain Allah kita naik lagi sahabat tadi itu tadi double kayunya semoga kuat semoga aman kita bikin kopinya buat naifah biar bertambah staminanya jangan dulu ini panas baru aja keluar dari api airnya Hai seorang naruhim Allah dan masuk balanya masuk Alabang kita lagi dinumpangkan balik ya langsung atap aja nanti insyaallah apa dek apa deh hati-hati tuh Alhamdulillah ayah bantuin lagi sama Nipah lihat ini lurus apa deh lurus yang tinggi sekali lurus dengan ini udah udah alhamdulillah bagus mantap nah ini dia kacang panjangnya Alhamdulillah banyak-banyak ya ini kita pasang dulu tenda sahabat karena biar nggak panas tuh panaskan sebelum dipasang atap jadi pasang dulu tadi tendanya dilepas karena pasti mengganggu dalam pemasangan tuh kayak digetirin aja untuk tenda sementara biar nggak panas nah itu aja dulu kan bisa kan bisa nah udah hafad udah tidur kampung bentar ada yang mau dibeli Bismillahirrahmanirrahim kita ambil satu persatu Bismillahirrahmanirrahim yang pertama alat dan bahannya itu sahabat ada tahu ada tempe sama ini tau cu ini tau cu terus tau cu itu campuran-campuran semua bahan-bahan ini terung pipit atau rimbang ini terung pipit atau rimbang terus ini ada terung biasa ada kacang panjang cabai cabai hijau ini terus ada bawang merah ada bawang putih utama ada kunyit putihnya udah kita haluskan tadi ada cabai 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 rawit hijau cabai rawit yang udah dihaluskan terus tadaaa kelapa parut dan jangan lupa pakai minyak goreng jadi sahabat sekarang kita mau langsung mengolah-olah badan ini yang pertama kalau aku sih olah-olah tahu dulu tapi kalau umat dia olah tarung pipit dulu karena tarung pipit ini lama ini kita gak bisa pakai talenan maaf ya sahabat kalau udah biasa seperti ini nih tahunya kita berantar seperti biasa ini kacang panjang ini bisa diganti sama buncis dipakai pun ke apa sama enak eh waalaikumsalam alhamdulillah 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 ini saya ini beli ikan juga ya alhamdulillah ini ikan apa ya tidak tahu saya apa namanya penting ikan alhamdulillah besarnya ini enak nih masih hijau ini dah masak salat ya itu pisang pisang embun embun alhamdulillah segarnya kameramennya juga mau mulai minta gak? mau mau kita kupas dulu ya eh kirain kupas iya iya gak bisa kok ngupas ya jadi kita goreng-goreng dulu ya sahabat kita juga tahu sahabat sekarang kita goreng seperti biasa tapi gak perlu terlalu matang sekarang nanti dia mau digulai ini tarong sahabat tarong juga digoreng sahabat tapi jangan terlalu matang ini tarongnya seperti ini aja ya sahabat separuh matang sekarang kita goreng ini 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 juga nanti separuh matangnya sahabat semuanya separuh matang gulai biasa gulai biasa itu gak kayak gini nah kalau tahu itu kayak gini sahabat biar lebih bagus ini petinya juga di goreng kita dengan tikwali ini kita tumiskan bawang-bawangnya sahabat bawang sama cabai hijau yang udah diiris-iris langsung nanti kita masukin tauco ini tumisan yang udah kita masukin tauco sama cabai sahabat sekarang kita masukkan nanti kita tambah santan ya sahabat bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana timar zat tanawakina anggaban nah oke sahabat semua kita makan dulu ini ada tauco sama mana ini ada goreng ikannya juga iya duduk yang baik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim yuk sahabat semua kita makan dulu nak duduk di bawah sampai jumpa enak send sepulak JIM 在 EPISAS KOM SUTUP INimizi SUTUP 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 INTERPAR SUTUP SUTUP NOT SUTUP 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 ini peti ini Pak Ma ngajaknya peti peti ini melisak saya suka Pak Ma saya suka peti 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 jika ini selamat menggunakan peta dan jangan kialah jadi tidak saya — saya selamat menikmati 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 selamat menikmati